Hai semuanya, welcome back to my channel balik lagi di channel aku, Sinta Dayanti oh my god, udah lama sekali aku gak buat video sekian lama mengumpul niat yang susah sekali gitu kan, banyak malesnya soalnya kamilan aku udah lumayan besar dan aku juga udah lumayan mengumpul beberapa secercah demi cercahan barang-barang bayi nah, jadi aku hari ini bakal sharing sama teman-teman semua, bunda-bunda semuanya, ibu-ibu semuanya, lama ada jadi ibu aku nih, nah aku bakal sharing sama teman-teman semuanya tentang perlengkapan apa aja sih yang aku siapin untuk menyambut kelahiran baby aku yang pertama aku pengen tegasin sekali lagi disini aku beli 90% itu online di Shopee dan aku gak disponsor sama sekali ya sama pihak Shopee, jadi aku pure beli pake uang sendiri plus ongkir yang hampir setengah harga ya gitu ya nah, jadi hanya beberapa aja yang aku beli di store baby dan ada beberapa juga aku dikasih sama kakak-kakak ipar aku gitu sama keluarga aku nah, ada beberapa barang juga yang udah dulu-dulunya nih awal-awalnya nih yang udah dikasih kakak ipar aku dan yang udah aku cicil sedikit beli itu udah dibawa mamaku pulang karena aku lahirannya di kampung aku tempat mama aku jadi mama aku kemarin kebetulan ke sini ke rumah aku dan duluan di bawahnya pulang udah dulu dicuci udah duluan di setrika dan disimpan di box bayi di rumah mama aku gitu nah, jadi bakal ntar mungkin bakal aku sebutin aja jumlah di tempat mama aku tuh ada berapa dan yang udah aku siapin ada berapa gitu jadi untuk merek ataupun itu aku sebenernya gak terlalu memperhatiin sih yang penting dia lembut aja dan udah SNI dan pastinya aman untuk anak aku dan ini adalah barang-barangnya langsung aja kita ke apa sih yang perlu disiapkan gitu kan mungkin buat teman-teman juga yang bilang oh kak kurang ini kak kurang itu atau kak kelebihan nih kebanyakan gini 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 itu komen aja di bawah oke oke guys jadi ini adalah semua barang-barang yang bakal aku siapin untuk baby-baby aku baby-baby emang ada berapa satu doang mah jadi ini beberapa barang yang aku siapin untuk baby aku dan ini semuanya belum aku cuci ya baru aku buka dari pack yang kemarin nah jadi yang pertama kita mulai dari mana dulu ya untuk barang-barang yang mungkin tidak ada disini itu udah dibawa mama aku pulang nah untuk yang besar-besar mungkin aku belinya di rumah mama aku aja di tempat aku lahiran nanti karena lumayan jauh ya tempat aku lahiran tuh dari tempat aku tinggal sekarang sekitar 7 jam baru sampai rumah gitu nah jadi aku lebih memilih lahiran tepat mama aku aja oke yang pertama mungkin mulai dari baju dulu kali ya karena aku gak pernah nih yang begini-begini baru nah disini kemarin ini sih saran dari mama aku ya semuanya Kak nanti belinya segini-segini aja soalnya disini ada sekian gitu nah untuk baju kutungnya sendiri disini aku beli setengah lusin karena baju kutung yang dibawa mama aku kemarin tuh udah ada 5 lembar jadi udah cukup banget udah banyak banget untuk baby newborn dan disini aku beli semua ukurannya bukan yang newborn tapi yang 3-6 bulan karena biar bisa dipakai lebih lama gitu kan karena kan katanya baby itu cepat besar ya ini aku pakai yang dari merek Mio ini baju kutung polos putih gitu ini lembut banget sih bahannya aku suka dan dia juga udah SNI untuk baju kutung yang putih ini aku belinya di toko lanugo baby dengan harga per piecesnya ini Rp13.000 ya Rp13.000 dan ini merk Mio ini udah bagus banget sih bahannya aku suka aku malah lebih suka apa namanya yang polos ketimbang yang gambar karena kalau yang gambar tuh dia agak kasar guys terus ini untuk yang putihnya aku beli 3 lembar aja karena untuk ganti-ganti supaya gak bosan gitu ya kan bosan kalau misalkan putih semua emang mau ngelayat gitu ya terus untuk yang gambarnya ini juga aku beli yang dari Libby tapi ini gambarnya kayaknya ngebuatnya kasar gitu ya jadi lebih bagus kalau menurut aku beli yang polos aja sih tapi gak apa-apa deh atau kalau dicuci mungkin ntar lebih bagus nah ini juga ukurannya 3-6 bulan untuk semuanya aku beli 3-6 bulan kecuali yang di rumah mama aku itu yang newborn yang dikasih sama kakak-kakak ipar aku nah kalau misalkan untuk yang gambar ini ini udah satu set guys nah jadi satu setnya ini harganya Rp39.100 jadi dia udah per paket gitu dia satu piecesnya isinya 3 harganya Rp39.000 ini masih sama di toko Lanugo Baby ayang nanti beli banyak-banyak lagi ayang lah yang review coba nah terus untuk pasangan baju kutungnya ini aku beli yang celana pop ya celana popnya juga masih sama aku beli di toko Lanugo Baby dan ini celananya dari merek Mio ini satu pasang sama baju yang tadi untuk celananya sendiri jadi harganya Rp11.500 per celananya nah jadi aku beli 3 pieces guys jadi nyesuaiin bajunya gitu kayak pasangan aja ya maksudnya cuma manusia aja yang pasangan baju juga doang terus untuk yang gambar nah Baby ini aku beli dengan harga Rp33.400 udah dapet 3 pieces guys nah jadi ini pasangan sama yang ini gitu oh iya untuk celana popnya aku beli satu lusin kenapa? karena Baby itu butuh banget banyak celana ya karena aku berencana tuh hanya malam aja pakai popok sekali pakai itu pun kalau misalkan nggak iritasi gitu ya jadi aku lebih memilih pakai celana ataupun popok kain gitu nah terus ini untuk yang biasanya juga cuman dia ada warna-warni gitu ini untuk 3 piecesnya harganya Rp32.300 ini aku beli setengah lusin yang harganya eh yang warna ini karena supaya bisa masuk aja ke baju-baju yang lain gitu nah terus untuk baju panjangnya baju panjang disini aku beli satu lusin ya guys karena baju panjang untuk bayi itu kan butuh banget gitu ya butuh banget bayi baju panjang karena supaya mereka tetap hangat gitu kan untuk baju panjangnya sendiri ini aku ambil 3 style yang merek Libby rata-rata sih aku disini merek Libby sama Mio ya guys gak ada yang merek Velvet Junior atau apapun itu karena kata ke temen aku merek Velvet Junior tuh agak lebih kasar gitu kan nah kalau misalkan yang baju panjang ini aku beli 3 pieces harganya Rp44.800 ini ukuran 3-6 bulan karena biar enak aja bisa dipakai lama dan ini tuh kancing depan semua guys yang aku beli karena bayi tuh kan biar gak ribet kalau kancing depan semua gitu kan nah kalau yang seri merah ini kebetulan bentar lagi mau konyen ya nah kalau yang merek yang merah ini aku beli yang dari Mio yang ukuran 3-6 bulan ini harganya per lembar Rp17.800 aku beli 3 terus ini juga ada yang seri bergambar-gambar seperti yang sana tadi baju kutung sama celana popnya ini aku beli 2 pieces 1 pieces isinya 3 lembar dan ini aku beli 2 pieces supaya supaya apa sih namanya ngepaskan ngalusin gitu ya ini per 3 piecesnya harganya Rp51.100 ini juga sama dari merek Libby ini bahannya sama sih lembut dan ini lembut juga oh my god kenapa pakaian bayi lembut-lembut begini ya nah mungkin ini ada bonus satu dari tokonya thank you jadi ini bajunya baju panjang gitu ukuran S ada kancing atasnya gitu terus untuk pakaian yang lengan pendek ya yang lengan pendek itu aku udah ada beli kemarin pasangan aku belinya sama celana panjang jadi itu aku beli di baby store baju pendek yang kayak gini itu harganya Rp120.000 aku beli setengah lusin udah cukup terus celana panjangnya juga setengah lusin itu udah cukup banget terus untuk celana disini celana panjang aku kemarin udah beli setengah lusin celana panjang di baby store gitu harganya Rp120.000 seratusan gitu kalau gak salah aku lupa jadi udah duluan dibawa mama aku pulang terus disini aku nambah lagi setengah lusin jadi total celana panjang semuanya satu lusin ini yang pertama aku beli yang sama serinya yang kayak gini biar pasangan ini dari merek Libby ya ukuran 3-6 bulan semua celana panjang yang aku beli gak ada yang tutup kaki semuanya buka kaki karena apa kalau misalkan kebesaran yaudah ntar bisa dijadiin kaos kaki kalau misalkan pas sama dedenya itu kan bisa dipakaiin kaos kaki gitu karena apa kalau misalkan beliin tutupan kaki ntar kalau misalkan badannya makin panjang itu gak bisa dipakai lagi guys nah untuk celana Libby yang panjang ini aku beli dengan harga 3 piecesnya ini Rp43.800 guys terus ini ada yang seri gambarnya juga ini aku beli 3 pieces harganya Rp49.500 nah terus ini ada popok kain popok kain disini aku baru beli setengah lusin karena kan aku pengen selang-seling pakai popok sekali pakai untuk malamnya siangnya cuma pakai popok ini ya cuma dengan catatan rajin-rajin mencuci ibu-ibu ya nah ini aku beli yang ini aku beli di baby store ini mereknya Viola katanya udah paling bagus ini aku beli setengah lusin 6 pieces harganya Rp45.000 lagian pun mama aku bilang palingan pakai ini sampai pusernya puput aja setelah puput nanti pakaiin aja si popok sekali pakai nah terus balik lagi ke sini ini ada baju koko gitu ini rencana buat aku akikahan ya kan lucu gitu ya nah ini model jumper gitu bahannya kaos di bawahnya ada kancing ini merek tuturu dan kancing depannya juga ini bahannya kaos jadi gak akan panas warna putih abu-abu ini juga udah ada patchingnya dan masih aku beli di toko yang sama di lanugo baby dengan harga Rp44.500 terus disini aku ada beli topi bayi ini lucu banget ini kalau misalkan dedenya mau keluar ataupun jalan-jalan gitu ini bahannya kayak kupluk-kupluk biasa sih kayak kupluk papahnya ini masih sama aku beli di lanugo baby harganya Rp27.100 oh iya untuk topi bayi yang model lainnya itu udah banyak banget di tempat mama aku udah ada 7 topi kalau gak salah 7 topi topi-topi yang biasa untuk bayi habis lahiran itu nah itu juga udah ada di sana terus kaos kaki ini tambahan aja aku beli 3 pasang ini murah banget harganya ya aku beli harganya Rp14.500 masih di toko yang sama di lanugo baby kenapa aku milihnya satu toko karena biar biar gak ribet aja gitu kan beda-beda toko mahal di ongkirnya lah karena kan aku gak ngerti gitu ya yang gratis ongkir lah gini-gini dan segala macem udah diklaim juga masih mahal aja yaudah mendingan langsung bayar ongkir aja nah untuk kaos kakian seperti ini di tempat mama aku tuh udah ada 4 pasang jadi udah cukup banyak menurut aku ya aku hanya nambah aja ini karena satu pack aja makanya isinya 3 gak tau ya mereknya apa kemarin udah aku buka si kantor terus disini ada kacamata baby untuk jemuran biar dia gak silau gitu ya ini masih aku beli di toko yang sama dengan harga 8.900 nah ini untuk dia jemuran kalau misalnya kena matahari pagi-pagi jadi gak terau silau matanya gitu nah untuk sarung tangan sendiri ini aku beli di baby store satunya harganya 12.000 jadi aku beli 5 pasang karena di tempat mama aku juga udah ada 3 pasang atau 4 pasang gitu cuman itu kemarin dikasih sama kakak ipar aku nah jadi aku tinggal nambahin aja biar dedeknya tetap hangat gitu karena kan juga bayi pasti punya kuku ya takut dia garuk-garuk atau gigit-gigit tangan gitu aku takutnya mukanya lecet atau apa gitu kan kasian gitu ya aku cuma beli 5 pasang dan harganya juga warnanya juga netral-netral ada biru kuning orange gitu-gitu biar masuk ke semua bajunya nah kita ke atas dulu ini aku ada bedong untuk bedong disini kemarin aku udah beli di baby store yang rainbow merek apa ya floral atau apa gitu ya itu aku beli dengan harga 130.000 aku beli satu lusin kemarin sama warnanya juga rainbow kayak gini juga dan ini aku cuman nambahin kalau misalnya takutnya kurang aja gitu ini aku beli juga dengan harga 130.000 di baby store udah ada setengah lusin jadi total bedong aku satu setengah lusin gitu nah lanjut ke perlak ini perlak aku beli yang motif bluestar dari sugar baby ini bagus banget ya ternyata dan tebel ini merek-mereknya kayak kalau jaman dulu ya jaman-jaman adik aku dan jaman-jaman aku dulu tuh masih kecil tuh pakai merek dodo dan mereknya itu sama banget bahannya kayak yang sugar baby ini besar tebal dan ini bakal aku pakai alas di baby nest-nya nanti di tempat tidur untuk alas ompolnya dan ini masih aku beli di toko yang sama dengan harga 67.800 terus ini ada perlengkapan mandi nah ini ada karpet juga aku gak tau ini dari merek apa karena ini aku dikasih sama kakak ipar aku dan ini memang untuk alas mandi ya memang untuk alas mandi jadi gak apa-apa udah kayak gini dan ini bakal aku alas juga nanti pakai kain tipis pakai apa pakai bedong tadi juga bisa ini alas untuk sebelum aku masukin ke bak mandinya gitu jadi aku sabunin dulu di atas ini gitu jadi enak gitu kan terus ini ada waslap waslap tangan ini dari detail farmer house ini aku beli satuannya 16.000 jadi aku beli dua ini kemarin sebenernya gak bisa pilih gambar gak bisa pilih warna ya jadi aku dikirimnya warna putih nah ini bahannya bagus banget karena dia tuh bahannya bener-bener kayak handuk gitu aku gak mau beli yang kayak halus banget gitu karena itu menurut aku kurang ngebersihin si kulit baby-nya ini ada handuk juga dari little farmer house ini besar juga ini ukurannya 60x120 harganya 68.000 aku beli di toko palm baby shop nah ini katanya bagus banget dan kemarin juga udah aku cobain ya bahannya itu bener-bener bahan kaos handuk gitu jadi udah pasti nyerap banget ke tubuh baby-nya gitu terus untuk bak mandinya kenapa gak ada disini bak mandi itu aku dikasih ntar sama tante aku jadi punya anaknya gitu gak pernah dipakai jadi ntar mau aku ambil dulu untuk disini nah untuk di tempat mama aku nanti bakal aku beli disana aja kan gak mungkin aku bawa petantang-petenteng baskom bayi besar-besar dari sini kesana gitu mending beli disana aja nah terus disana ada baby nest baby nest itu tempat tidurnya bayi ini bagus banget sih aku belinya di cuan baby store dan ini udah lengkap banget menurut aku dengan harga 279 ribu aja aku tuh udah dapet ini yang pasti baby nest-nya terus ada kelambu ini kelambunya bisa dibuka gitu ya guys bisa dibuka jadi enak banget kalau misalkan gak mau ribet pakai kelambu ini ada perekatnya di bawah gitu jadi ini udah dapet guling 2 bantal payang aku gak tau ya mereka salah isi atau gimana bantal payangnya aku dapet 2 guys atau bonus atau apa aku gak tau cuman disini gak dapet bantal biasa hanya dapet bantal payang 2 terus ini yang bentuk perahu ini bagus banget sih menurut aku soalnya dia lembut gak terlalu sempit juga untuk baby-nya walaupun dia kayak ngeamankan baby banget gitu terus ininya juga pakai karet ini mudah banget dilepasin sih aku juga udah dapet ini nih si bed cover-nya bed cover-nya juga halus banget lembut ini lumayan gede lumayan cukup menghangatkan bayi bukan cukup lagi ya kalau udah namanya bed cover itu udah pasti hangat banget bisa dipakai dua sisi bisa dipakai juga untuk main kalau misalkan kalian gak mau dipakaiin untuk apa sih namanya dapat tidur nah kalian bisa pakein begini gitu bisa dipakaiin main nonton tv atau apapun itu atau bisa kalian bawa traveling gitu kan tuh tinggal dilipat aja masukin dalam tas nah terus untuk bantal menyusui itu aku belinya satu motif di toko yang sama aku beli dengan harga 99 ribu dan ini juga udah lembut banget bagus banget sih terus disini aku juga nyediain selimut ini selimut untuk pulang dari rumah sakit gitu nah sebenernya di tempat mamaku juga udah ada dia bawa dua selimut yang satunya sama ada topinya juga yang satunya selimutnya biasa kayak selimut untuk tidur gitu nah jadi udah dicuci juga disana dan itu aku dikasih sama tante aku kemarin nah kalau yang ini aku dikasih sama kakak ipar aku ini punya anaknya dulu tapi jarang banget dipake dia bilang terus ini bakal aku tinggal cuci semuanya aja dan ini lembut banget ya ini untuk kayak misalkan pulang dari rumah sakit ini kayaknya aku juga bawa deh nah ini apron aku sama beli toko di Lanugo Baby di toko yang pertama tadi tempat aku beli baju-baju babynya dan ini murah banget harganya cuma 39 ribu dan aku kira ini bahannya kayak keras kaku kasar gak jelas gitu dan ternyata ini lembut banget dong tuh karena harganya cuma 39 ribu karena aku liat apron-apron di toko-toko lainnya tuh kayak ada yang harga sampai 99 ribu cuma mungkin ya memang beda bahan tapi ini udah cukup banget menurut aku untuk menutupi dan dia juga udah dia lumayan tebel gak terlalu terawang juga jadi gak perlu takut kalau misalkan nyusui di depan di tempat umum gitu ya ini juga udah ada kayak besinya gitu untuk kita ngejenguk bayinya di dalam dan ini bisa dipanjang pendekin gitu tapi motifnya kemarin cuma ada sisa yang hitam oranye aja yaudah gak apa-apa gurita aku beli satu sebenarnya ada dua dan udah dibawa mama aku pulang udah dicuci dan gurita yang aku beli disana harganya 25 ribu tapi itu keras banget aku gak suka jadi aku beli lagi satu untuk ganti-ganti dan ini lembut banget walaupun harganya 35 ribu gitu kan ini lembut banget ini ukuran yang besar tinggal aku cuci aja nanti jadi total gurita aku tuh ada tiga gitu nah aku gak pake korset karena korset menurut aku itu sakit banget ya kayak susah nafas ini juga aku nanti ikatnya gak tere-tere jadi aku pakein stagen aja stagen udah dibawa mama aku pulang kemarin aku beli dengan harga berapa ya 25 ribu apa 35 ribu sekitaran segitu aku lupa aku beli di babystore juga sama kayak gurita duanya aku beli di babystore nah terus untuk kain panjangnya aku beli dua kain jarik ini harganya 65 ribu aku beli dua ini untuk jaga-jaga aja kalau misalkan gendongan bayi pokoknya ini perlu banget gak tau untuk apa yang penting kata mama aku beli aja ini pasti perlu dan pasti kepake dan untuk kain sarungnya udah ada di tempat mama aku itu pake punya mama aku katanya dia beliin untuk aku yaudah jadi untuk sarung pas lahirannya aku pake yang tempat mama aku aja terus disini perlengkapan yang lain-lain kayak perintilan-perintilan gitu ini aku beli di supermarket dekat rumah jadi alhamdulillah disitu udah lengkap banget maaf ya guys aku udah gak bisa bergerak karena aku udah ngos-ngosan terus disini ada kapas medisoft cotton ball ini untuk ngebersihin pantat babynya kalau misalkan babynya pup ataupun apa jadi ini tinggal dibasahin pake air hangat aja terus dibersihin pake eke bokong bayinya ini harganya aku beli sekitar 10 ribu di supermarket dekat rumah terus disini aku beli kapas kering kapas kering aku sengaja gak beli banyak-banyak karena kan takut gak muat ya tas aku ntar untuk pulang kampung jadi kalau misalnya kurang tinggal beli aja disana ini aku beli dari merek paseo karena aku tahu paseo itu tebal halus dan lembut ini harganya sekitar berapa ya aku lupa ya pokoknya harga umum-umum 15an ribu gitu lah kayaknya umum-umumnya paseo gitu terus ini aku beli tisu basah juga beli satu gratis satu ngambil gratisnya gitu ya terus ini sensitive wipes juga jadi cocok untuk newborn yang kulitnya sensitif banget ini harganya 18 ribu apa 19 ribu gitu ini pasti perlu banget sih di rumah sakit maupun di rumah ya untuk ngelap-ngelap apa gitu aku juga beli ini soft tag maternity ini pembalun 45 cm aku sengaja beli yang cm panjang banget karena aku kalau mens hari-hari biasa gak hamil aja aku pakai yang laurian 41 cm nah apalagi untuk kelahiran gitu ya ini aku beli dengan harga berapa ya 25 ribu kalau gak salah aku lupa pokoknya ini aku beli di supermarket terdekat aku ada beli botol dot buy dari hukie ini sebenarnya aku bingung kemarin mau beli merek apa aku pengen beli merek phillips ataupun apa yang ngetrend-ngetrend itu di kalangan ibu-ibu gitu kan karena aku juga lihat-lihat referensinya di youtube katanya bagus-bagus tuh yang merek-merek yang tadi nah tapi zaman aku kecil dulu aku pakainya baby hukie mama aku juga bilang baby hukie pigeon dan lain segala macem itu juga udah bagus jadi ini aku coba yang betul kecil dulu takutnya ntar aku kan pengennya bayinya langsung nyusu ke puting gitu ya gak lewat ini jadi buat jaga-jaga aja siapa tau bayinya belum mau nete gitu dan harus nge-breast pump gitu kan ini aku beli dengan harga berapa ya 45 ribu kalau gak salah terus disini aku beli breast pump dari pigeon ini aku beli di baby store ini breast pump yang manual gitu jadi bisa untuk jat bisa untuk memerah juga ini aku beli dengan harga 505 ribu udah dapet yang manual tuh aku sebenarnya pengen beli spektra cuman kayaknya terlalu mahal ya jadi aku pengen hemat aja beli yang manual dulu biar ibunya agak rajin gitu ya gak males-malesan pake elektrik terus terus disini aku juga beli jamu bersalin ini jamu bersalin legendaris gitu ya ini udah aku buka kemarin kulitnya karena aku mau liat dulu isinya aku kepo gitu ya kenapa wangi sekali wangi-wangi jamu zaman dulu gitu kan karena mama aku dari zaman lahiran aku juga udah pake ini ini aku beli di pasar tengah gitu harganya 190 ribu jadi udah dapet lengkap banget jamunya bahkan katanya ini bisa dikonsumsi sampai lebih dari 40 hari gitu disini juga udah ada contoh pemakaiannya jamu bersalin ini yang pil ya aku gak mau beli yang bubuk karena kalau yang bubuk aku pasti enek aku ada beli ini perintilan bayi juga aku beli storage-nya kemarin ini storage-nya harganya 15 ribu aku beli di toko plastik yang murah gitu hanya untuk nyimpan doang terus aku beli skincare bayi disini yang pertama ada sabun mandinya sabun mandinya ini aku beli yang kecil dulu kata mama aku kalau jangan ragu kalau beli janssen janssen pasti udah cocok untuk semua bayi tapi aku juga gak tau ya karena masa kecil aku juga pake janssen sampai sekarang aku masih pake bedek bayi janssen dan ini aku beli yang varian terbaru yang cotton touch ini harganya berapa ya pesan ribu kalau gak salah pokoknya ini aku beli di supermarket terdekat rumah aku ya udah ada sabun bayi terus ada baby oil dari janssen juga ini penting banget untuk dia gosok-gosok pijat-pijat terus kalau misalkan kepala bayinya kan biasakan banyak yang putih-putih kayak koreng-koreng gitu ya nah air mandinya itu kata mama aku ditetesin pake ini juga udah bagus katanya gak lebih ngebersihin kulit bayi nah ini harganya aku lupa lupa lagi deh pokoknya ini harganya normal-normal aja sih kayak yang di kota-kota kalian gitu terus ini aku ada beli hand sanitizer kalau misalkan tangan aku kotor ataupun tangan siapa yang mau pegang dia aku gak membatasi siapa aja boleh pegang yang penting bersih gitu ya aku suruh pakein ini dulu gitu karena kan kita takut juga ya kalau dari luar bawa bakteri dan segala macem terus ini ada hair lotion dari Bambi ini sengaja aku beli mereknya beda-beda karena aku tuh milih wanginya gitu kan pokoknya yang perintilam-perintilam kecil-kecil begini aku lupa harganya berapa terus ini aku ada beli baby colons dari switzal sebenarnya aku gak terlalu suka sih sama wangi yang dari switzal cuman gak ada yang lain yaudah yang ini aja tau juga gak perlu-perlu banget kan terus yang pasti ini ada minyak telon my baby plus jadi ini juga aku sendiri juga pake ini dan sampai ke anak aku juga pake ini karena aku pribadi juga pake minyak telon dan bedak baby guys terus disini ada lotion dari Johnson juga ini yang cotton touch sumpah ini wangi banget dan sekarang aku juga ada beli untuk diri aku sendiri guys terus disini juga ada bedak bayi dari Johnson sebenarnya sih bedak bayi bedak udah gak disarankan ya sama dokter sekarang aku beli buat jaga-jaga aja sih karena biar kayak gak wangi gitu ya kalau gak pake bedak bayi terus disini ada tempat untuk nyimpan bedaknya kata mama aku kalau busa yang kayak gini tuh banyak debunya katanya yaudah ntar aku pake busa bedak compact powder aja nah kalau yang ini harganya 19 ribu terus disini juga aku beli thermometer aku kemarin cari merk omron cuman omron kosong karena jaman-jaman aku kuliah juga pake omron nah ini aku beli yang rosmax ini harganya 55 ribu katanya juga bagus banyak yang beli terus ini aku beli penyedot ingus gitu ini 0 plus dari BPA free juga self safety nozzle jadi ini harganya berapa nih gak tau pokoknya disitu gak ada label harganya jadi bawa aja ke kasir langsung bayar aja ini dari pigeon terus ini aku juga beli transpulmin yang kecil aku takutnya kalau beli yang besar langsung gak cocok gitu ya transpulmin ini kalau misalkan hidungnya sumbat atau hapa gitu jadi diolesin aja ke dadanya cotton bud ini cotton bud perlu banget ya kalau untuk kapas biasa sih itu bisa dibeli nanti tergantung kebutuhan aja toh juga udah ada cotton ball tadi nah ini yang dari pigeon ini khusus yang kecil-kecil banget gitu ya isinya 100 terus disini aku juga beli pure baby rush cream takutnya nanti dia merah-merah ataupun apa kena popoknya cuma aku gak tau ini bagus apa enggak ya katanya sih yang banyak yang bagus tuh dari apa gitu lupa aku namanya ah terus aku juga beli kasa kenapa aku beli banyak banget ini selain untuk membungkus tali pusatnya ini aku beli juga untuk ngebersihin mulutnya atau lidahnya gusinya dari sisa-sisa asi gitu aku gak mau pake sikat gigi bayi dan segala macem karena itu bener-bener kayak rasanya gak mungkin aja ya gusi bayi disikat pake silikon gitu kayak keras banget jadi aku lebih memilih pake kasa sama air hangat terus disini aku beli sisir jadi sisirnya disini aku beli di baby shop dengan harga Rp42.000 ini ada yang sisir bulu sama sisir plastik gitu sama ini ada gunting kuku bayi juga harganya aku beli di baby shop juga ini harganya Rp18.000 udah untuk perintilan bayinya segitu aja gak banyak-banyak karena kalau banyak-banyak takutnya gak kepake karena kan kulit bayi gitu ya terus aku beli untuk laundry aku beli molto ini aku tau bukan molto untuk bayi tapi ini wangi banget sumpah aku pake ini soalnya molto yang white mask karena ini wanginya tuh kayak manis tapi manisnya gak berlebihan gitu untuk peralatan aku beli ini sabun untuk cuci tangan supaya sebelum pegang bayinya ataupun habis ngapain gitu sebelum ngasih-asih atau apa bikin susu gitu harus cuci tangan dulu terus ini sponge khusus untuk nyuci sleek baby juga untuk botol nipple sama aksesor cleanser jadi dia selain bisa untuk botol dia juga bisa untuk nyuci mainan karena ini udah food grade juga dan bagus dan dia paraben free itu yang penting nah ini untuk laundry juga untuk cuci bajunya aku beli yang sleek aku beli di supermarket semua dan aku lupa harganya sekali lagi maaf ya kalian bisa cek aja sendiri ini laundry detergent ini wangi banget mama aku kemarin aku beliin ini untuk nyuci baju dede yang duluan dibawa pulang kata mama aku ini bagus dan keset gitu pakaian kayak bersih nah mungkin untuk bahan tambahan lainnya seperti jemuran parabola itu aku ada beli tapi aku taruh di belakang aku lupa bawa kesini sama baskom untuk ember biasa untuk cuci bayi untuk cuci pakaian bayi gitu ya nah terus ini aku ada siapin tempat placenta ya karena di daerah aku tuh jarang ada yang jual beginian jadi aku bawa aja dari sini ini kayak dari apa sih namanya kayak dari tanah liat ya atau gak tau aku ini udah ada kain putihnya juga untuk nutupin atasnya karena di daerah aku masih pakai tempat beginian nah terus ini ada botol asi 2 untuk penyimpanan asi gitu ini yang kaca modelannya jadi ini gak aku bukan terlalu kasih aja contoh gambarnya disini ini untuk menyimpan asi aku cuma beli 2 aja untuk jaga-jaga siapa tau aku nasinya harus pakai botol gitu ini tadi harganya 1 botol asi ini 5 ribu dan untuk tempat placentanya harganya 10 ribu sama kainnya udah 13 ribu terus disini juga ada lemari bayi box bayi ini aku isiin aku isiin jajanan aku dulu karena aku suka lapar nah ini ada 4 pintu gitu ini aku beli harganya 1.900.000 cari aja lemari bayi yang modelannya begini ada 4 laci sampai bawah nah mungkin hanya segitu aja dulu yang bisa aku share sama kalian nanti yang kurang-kurangnya untuk seperti gurita aku gak pakai gurita ya karena kan udah gak boleh terus untuk yang lainnya di tempat udah di tempat mama aku semua kayak breast pump eh kayak breast pad itu breast pad udah di tempat mama aku juga aku ada beli kemarin itu harganya 45 ribu 1 kotak terus udah mungkin barang di tempat mama aku aja cuma segitu dan di tempat aku juga udah segini mungkin udah cukup dan kalau misalkan kurang nanti aku bisa beli lagi disana untuk bak mandi disana juga aku beli disana ya oke thank you buat ibu-ibu semua semoga yang nonton ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi gitu ya